Halo teman-teman super user kali ini saya mau bahas tentang cara membuat VPS di upcloud upcloud ini adalah perusahaan penyedia cloud disini di menu produknya ada cloud server block storage, backup networking dan private cloud untuk harga ini salah satu hal yang paling sering ditanyakan berpengaruh dalam pemilihan cloud ini tersedia paket paling rendah untuk simple itu memori 1GB, CPU 1 storage 25GB dan transfernya untuk bandwidth 1TB harga sewanya itu 5$ per bulan untuk membuat akun disini kita membutuhkan kartu kredit atau kartu debit saya menggunakan kartu debit visa yang dikeluarkan oleh Genius BTPN itu di kartunya itu di kartunya minimal ada 1$ untuk verifikasi kartu metode pembayaran yang lain yang disetujui disini terlihat ada Paypal untuk bank transfer hanya Finlandia secara resmi tapi untuk di saya sendiri saya coba cek tadi untuk ngisi saldo Paypal nya belum aktif mungkin akun-akun tertentu saja atau yang sudah lama yang disetujui akun yang sudah dipercaya dipercaya disini saya sudah mendaftarkan akun trial ini masih trial ya statusnya jadi informasinya karena masih ada masih trial ada beberapa fitur yang tidak aktif atau terbatas supaya bisa naik level dari trial minimal kita harus deposit 10 dollar oke jadi ini 25 dollar ini saya dapatkan dari daftar memakai kode promo teman-teman yang mau mendaftar akun baru dan mendapatkan kredit 25 dollar bisa menggunakan kode dari saya bisa langsung menggunakan link ini ini akan redirect ke pendaftaran upcloud saya klik ini akan redirect ke sini langsung oke atau bisa juga menggunakan kode promo ini yang paling simpel sih pakai link ini nanti akan langsung redirect oke selanjutnya langkah membuat servernya VPS ini ada menu server kita langsung deploy server oke yang pertama sama dengan penyedia cloudline itu milih lokasi dulu kalau memang penyedia punya banyak data setter upcloud ini sudah ada di Singapura biasanya kalau pengguna dari Indonesia paling sering pakai di Singapura tergantung target penggunanya oke berikutnya ini plannya mau pakai spesifikasi yang mana kalau simple plan sudah ditetapkan spesifikasinya kalau flexible plan kita yang menuntungkan sendiri misalnya kita butuh CPU nya cuma 1 core tapi memory nya mau lebih itu bisa seperti itu tapi ini tidak aktif kalau dalam mode trial oke masih mode trial jadi kita pakai yang ini saja ini sudah cukup untuk percobaan oke disini lihat harganya kenanya 0,007 dolar per jam oke storage nya ini standar 25 giga ini kalau kita kalau tidak bisa dinaikkan ini masih trial kalau dinaikkan berubah lagi harganya nanti kemudian pemilihan sistem operasi disini disini sudah ada operating system yang tersedia centos core OS debian ubuntu dan windows server kalau windows server kena biaya license lagi ada custom image ini kita harus upload sendiri sepertinya kemudian cd room kita pilih yang mana oke iso nya kita pilih yang sudah ada instant nya yang sudah ada kemudian saya pakai ubuntu saja ini bisa ganti versi oke selanjutnya disini ada IP versi 6 kalau butuh IP versi 6 bisa pilih yes kemudian login metode login nya pakai apa disini saya mau gunakan hanya memakai SSH key jadi OS nya akan otomatis disetting hanya login pakai SSH key tidak pakai password ini bisa langsung kita ganti time zone nya mau pakai time zone saya pakai time zone pontiana oke selanjutnya SSH key karena saya mau pakai SSH key ini saya sudah ada SSH key kalau belum ada ini tinggal buat baru disini oke ini initial assassin script begitu boot script ini yang dijalankan ini gak ada gak ada apa script yang ter-save oke ini host name nya saya ganti jadi ubuntu saja oke kemudian kalau semuanya sudah teres klik deploy oke ini statusnya masih proses deploy kita tunggu oke server nya sudah selesai di deploy sekarang yang saya butuhkan itu IP server nya ini saya copy ini saya ada konfigurasi SSH client di komputer oke setelah itu saya coba langsung login SSH ini login dengan key tanpa password ke server jadi kalau pakai password itu login nya SSH root IP server enter nanti minta password oke ini sudah berhasil login saya cek dulu oh ini IP versi 6 nya yang ter apa tampil nah ini IP versi 4 nya oke jadi kira-kira seperti itu cara membuat VPS di upcloud selamat mencoba selamat 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 Terima kasih.